Jangan lupa tonton, like and subscribe channel youtube BarometerPos. Kunjungi juga website www.barometerpost.com untuk mendapatkan berita-berita yang terupdate. Jajaran Satres Koba Polres Jumar Jawa Timur dalam seminggu berhasil menangkap 10 tersangka pengedar narkotika jenis sabu dan obat keras berbahaya. Siang tadi, Senin 9 Januari 2023, ke Polres Jumar AKBP Heri Purnomo saat gelar press conference di Aula Rupata Mama Polres menyampaikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu ada 4 orang tersangka, yang 3 orang merupakan jaringan dari Madura. Para tersangka ditangkap pada hari Rabu 4 Januari 2023, di mana sebelumnya pada tanggal 24 Desember 2022 telah melakukan transaksi pembelian narkoba di Madura jumlah sebanyak 100 gram, yang lainnya 90 juta. Tiga tersangka sabu-sabu yang berinisial AH dan S adalah warga kecamatan Puger, sedangkan SL warga kecamatan Sumber Baru. Tersangka membagi sabu dalam kewasan paket kecil yang isinya seberat 0,25 gram dan dijual seharga Rp400.000 per paketnya. Sementara satu tersangka berinisial Y, ditangkap petugas pada 3 Januari di daerah Jalan Gajah Mada dengan barang bukti sabu seberat 0,12 gram. Satres Koba Polres Cimber juga menangkap enam tersangka pengedar obat keras berbahaya dengan barang bukti 730 butir. Modus barang tersangka ini dengan melakukan pembelian secara online, satu kaleng seharga Rp500.000 dan berisi 1.000 butir okrbaya, lalu pelaku membagi obat tersebut dalam bentuk paket kecil. Satu klip berisi 10 butir dijual dengan Rp20.000. Pelaku bisa mendapatkan uang Rp2.000.000 sehingga mendapat keuntungan Rp1.500.000. Atas perbuatan para pelaku yang menyalahgunakan narkotika dijerat pasal 1.14 ayat 2 dan pasal 1.12 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda minimal Rp1.300.000.000 atau maksimal Rp13.000.000. Sedangkan untuk para pelaku pengedaran okrbaya, polisi menyalahkan dengan pasal 196 subpasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000. Dari modal tadi yang satu kaleng Rp500.000, para pelaku bisa mendapatkan hasil keseluruhan kejualan sejumlah Rp2.000.000. Sehingga didapatkan keuntungan versi Rp1.500.000 per kalengnya. Untuk pasal yang disangkakan berkaitan dengan masalah narkotika, penyitik merapai pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dan denda minimal Rp1.300.000.000 dan maksimal Rp13.000.000.000. Sedangkan untuk oper bayar, kita terapkan pasal 196, subsidiar pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000. Ada satu orang yang residivis dan nanti akan kita cek kembali apakah dari yang sudah diambarkan ini ada yang lainnya yang memang berprosesi oleh pemidang. Dari Jember, Yusuf Effendi, Barometer, melaporkan.